Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Banyak diskon, ada tips-tips tertentu dari Mbak Ifu dan juga Mbak Prita. Dari aku dulu ya, karena Prita kan lebih... Advanced. Advanced ya. Kalau saya kan pakai acara ada napsunya. Kalau Prita udah ada logikanya. Berita guru Mbak Prita gurunya. Ada logikanya, kalau aku udah pakai hawa napsu gitu. Banyak hilafnya mungkin. Banyak hilaf. Pokoknya yang pasti sih, sebetulnya apa yang dikatakan tadi dari teman-teman, dari Cakri dan... Tadi sudah diberikan juga. Itu sebetulnya sudah tepat sekali gitu. Jadi bikinlah list. Itu sih sebenarnya paling ngejaga gitu. Sama aja kayak kita kalau belanja bulanan kan. Kalau nggak dibikin list pasti ya apa juga... Susu yang tadinya nggak perlu dibeli jadi kebeli juga gitu. Dengan list itu jadi terjaga dan kita lebih fokus. Sebenarnya itu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua. Jangan juga... Belanja tuh jangan... Jangan... Gini loh. Belanja juga sambil berpikir bahwa kira-kira barang ini tuh dipakainya tuh seberapa berguna gitu. Gitu. Jadi belanja tuh jangan cuma lihat bagusnya aja tapi seberapa berguna. Jadi selalu bawa kepada kesadaran diri pribadi. Barang ini tuh akan dipakainya kemana aja gitu. Jadi kalau saya tuh sudah ada kayak bikin theater of mine gitu ya. Lebay ya pakai theater of mine. Tapi that's true. That's true gitu. Jadi misalnya kayak baju ini. Saya kebayang udah begini, 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 begini gitu. Jadi kebayang di saya itu gitu. Jadi kalau sudah ada bayangannya biasanya itu memang betul-betul berguna. Tapi kalau misalnya udah dipikirin gitu. Ini dipakainya kapan? Ternyata begitu pikirin. Enggak nih kayaknya ya udah gitu. Jadi akhirnya dua kali, tiga kali dipikirkan biasanya nafsunya tuh berkurang. Oke. Kita mendelay hawa nafsu itu gitu. Jadilah smart shoppers kalau sebenarnya ya. Betul. Itu saja sih buat saya. Oke. Kalau duit Mbak Prita sendiri. Nah aku ulang lagi. Yang pertama harus kenali gaya belanja. Pada saat sudah kenal gaya belanja. Yang kedua kita tentukan apakah kita memang hanya menyisihkan setiap bulan untuk langsung dibelanjakan. Atau kita bikin yang khusus namanya rekening belanja yang nanti boleh dipakai saat musim diskon seperti ini. Yang ketiga itu kita usahakan punya yang namanya catatan faktor mendingan. Jadi saya suka taruh di dompet misalnya. Faktor mendingan. Jadi gini. Mendingan beli titik-titik daripada beli titik-titik. Nah yang daripada beli titik-titik yang terakhir itu kita kosongkan. Yang pertama itu adalah sesuatu yang betul-betul kita memang betul-betul inginkan. Jadi gak harus butuh gak apa-apa tapi kita benar-benar ingin. Jadi pada saat mau beli kita akan lihat bahwa apakah saya mau pakai uang ini sekarang. Tapi saya akan mengorbankan pembelian yang benar-benar saya inginkan ini nanti gitu. Biasanya kalau memang betul-betul barang ini yang kita butuhkan sekali kita tetap akan beli. Tapi kalau ternyata ini barang ini ternyata ah prioritasnya sangat jauh di bawah yang kita udah tulis di sini gitu. Berarti kita biasanya akan mendrop pembelian itu. Let it go. Ini sepertinya habis dialog tiga perempuan ini langsung ke mall. Ya iya. Saya ditinggal sendiri ya. Iya iya. Ternyata gak ikut lagi. Tunggu, tunggu lagi. Oke, terima kasih Mbak Yvi dan juga Mbak Petita telah sharing bersama kami. Untuk menjadi smart shopper gitu menghadapi diskon-diskon gitu ya Cek Ria. Semoga lebih gigih lagi menghadapi diskon apa seperti itu. Dan jadi smart shopper. Ya betul. Baik ya Mbak Pirsa. Kami akhiri dialog kita di Lunch Talk. Tetaplah bersama Lunch Talk kami kembali sesaat lagi.